Halo, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Philip Futures Indonesia. Informasi utama dengan analisa seputar US Market. S&P 500 turun untuk sesi kedua berturut-turut pada hari Senin kemarin saat memulai perdagangan pekan ini. Menjelang data inflasi utama yang dapat menjelaskan kapan Federal Reserve mungkin mulai menurunkan suku bunga. S&P 500 turun tipis 0,1% sedangkan Nasdaq Composite melemah 0,4% dan Dow Jones menguat tipis 0,1%. Perhatian kini tertuju pada data inflasi dengan laporan terbaru yang akan dirilis hari ini. Tingkat inflasi secara keseluruhan diperkirakan akan stabil di bulan Februari sebesar 3,1% dari tahun sebelumnya, menurut para ekonom yang disurvei oleh tim Wall Street Journal. Berikut beberapa data ekonomi Amerika yang akan dirilis pada minggu ini. Sedangkan jika dilihat dari sisi teknikalnya, pergerakan micro e-mini Nasdaq Futures terlihat berpeluang untuk mengalami pelemahan dengan cat stokastik yang sudah beris dan berada di bawah garis overbought. Sedangkan untuk ketiga indeks lainnya, terlihat masih berpeluang bergerak flat walaupun tetap riskan untuk mengalami pelemahan. Lalu bagaimana dengan saham-saham Amerika? Mengawali perdagangan minggu ini, harga Bitcoin terlihat masih mengalami penguatan seperti yang terlihat pada cat mingguannya berikut. Penguatan Bitcoin akan mempengaruhi pergerakan saham-saham Amerika yang mempunyai hubungan kuat dengan Bitcoin seperti MicroStrategy Incorporated atau MSTR dan Coinbase Global Incorporated atau COIN. Dimana MicroStrategy Incorporated ditargetkan untuk mencapai kisaran harga 1.700 dolar dan Coinbase Global Incorporated ditargetkan untuk mencapai kisaran harga 300 dolar. Demikian rangkuman berita pasar untuk minggu ini. Manfaatkan peluang pada pasar Amerika melalui produk Micro e-mini US Index Futures dan juga produk US Stock yang ada di Philips Futures. Untuk informasi lebih lanjut, klik link di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.